Jika ada dari kalian yang masih sayang dengan nyawa, simak video ini sampai tuntas. Kali ini, kita akan membahas 5 makanan yang sebenarnya beracun dan bisa mengakibatkan kematian. Namun, karena kesaktian orang Indonesia, makanan ini menjadi layak untuk dikonsumsi, bahkan menjadi makanan favorit seperti keripik, rawon, atau bahkan sashimi. Pertama, ada biji apel. Buah favorit mayoritas orang Indonesia ini ternyata mempunyai senyawa yang berbahaya pada bijinya. Halo Sehat.com menulis, biji apel mengandung amigdalin, yakni zat yang dapat mengeluarkan cyanida ketika terjadi kontak dengan enzim pencernaan manusia. Amigdalin sendiri merupakan senyawa glikosida, yaitu zat yang terbuat dari gula sederhana dan senyala lain pada salah satu ikatan kimianya. Beberapa obat-obatan dan racun terbuat dari tumbuhan mengandung glikosida seperti amigdalin. Ketika amigdalin berinteraksi dengan enzim tertentu seperti enzim pencernaan, zat ini dapat melepaskan hidrogen cyanida. Faktanya, kandungan amigdalin pada biji apel sangatlah kecil. Selain itu, biji apel memiliki lapisan pelindung yang tahan terhadap enzim pencernaan. Untuk mengubah amigdalin menjadi cyanida, kalian perlu mengunyah biji apel hingga lumat. Jika kalian mengunyah beberapa butir biji apel, hal ini tidak akan menimbulkan masalah. Tubuh mampu menetralisasi cyanida menggunakan enzim detoksifikasi. Cyanida akan berubah menjadi tiosianat yang tidak berbahaya. Dan dapat keluar melalui urin. Uniknya lagi, kandungan cyanida dalam jumlah kecil justru bermanfaat bagi kesehatan saraf dan sel darah merah. Bersama beberapa senyawa lain, zat yang memiliki rumus HCN ini bahkan dapat membentuk vitamin B12. Namun, pendapat berbeda diungkapkan oleh Agency for Toxics, Substance and Disease Registry, Amerika Serikat. Mereka menyebutkan bahwa kontaminasi cyanida dalam jumlah kecil pun beresiko menyebabkan kerusakan jantung dan otak, bahkan koma dan kematian. Oleh sebab itu, kita disarankan untuk menghindari memakan apel beserta bijinya. Di urutan kedua, kita punya jamur. Faktanya, hingga saat ini selalu ada saja berita yang muncul tentang orang yang harus dilarikan ke rumah sakit karena mengkonsumsi jamur beracun. Pengetahuan tentang jamur apa saja yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi sangatlah penting. Hingga saat ini, belum ada yang dengan sengaja mengolah jamur beracun untuk dikonsumsi. Para ahli sangat menghancurkan untuk hanya mengolah jamur yang memang lazim dijual di pasaran, dan menghindari untuk mengkonsumsi jamur beracun yang mempunyai ciri-ciri berwarna mencolok, bau yang menyengat, dan berlendir. Karena potensi jamur tersebut beracun sangatlah tinggi. Di urutan ketiga, kita punya gadung. Umbi-umbian ini entah siapa yang mengolah pertama kali untuk dicatikan keripik. Gadung tidak dapat dikonsumsi secara langsung karena memiliki kandungan racun ada dioskorin, diosgenin, dan diosein. Apabila racun ini bereaksi, maka akan menghasilkan senyawa asam cyanida. Menurut penelitian, asam cyanida yang tergandung dalam gadung mentah sekitar 469,5 ppm. Sementara menurut standar FAO, kandungan cyanida yang diperbolehkan ada dalam produk olahan pumbi-umbian hanyalah sekitar 10 ppm. Untuk menghilangkan cyanida pada gadung, cara yang biasa dilakukan oleh masyarakat yakni dengan perendaman menggunakan air garam dan juga perebusan. Hal itu bisa mendetoksifikasi cyanida pada gadung. Dalam perlakuannya, gadung dicuci, kemudian dikupas dan dipasrah untuk memperkecil ukuran serta mempertemukan antara prekusor glikosida dengan enzimnya agar terbentuk cyanida gandung. Setelah itu, dilakukan perendaman dengan air garam dengan berbagai konsentrasi. Setelahnya direbus selama 30 menit, guna memaksimalkan detoksifikasi cyanida. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perendaman dengan larutan garam dan perebusan secara signifikan menurutkan kadar cyanida pada gadung. Proses netralisasi cyanida gadung juga bisa dilakukan dengan menggunakan abu sekam. Dengan pemanfaatan abu sekam, karbon pada abu sekam mampu menat keluar cyanida dari dalam gadung. Cyanida yang keluar akan diserap oleh karbon tersebut yang mengakilkan berkurangnya kandungan cyanida dari gadung. Gadung menjadi salah satu tanaman yang saat ini sering digunakan dalam pertanian. Sifat alami dari gadung memiliki racun, membuat tanaman umbi-umbian ini menjadi salah satu bahan baku dari pembuatan pesticida dan juga insektisida, terutama pada perkebunan. Dengan menggunakan tanaman gadung sebagai bahan baku, maka hama yang ada di kebun terutama tikus dan serangga dapat dibasmi dengan mudah, sehingga tanaman perkebunan akan aman dari gangguan hama. Keempat, ada Kluwek Kluwek sendiri adalah hasil fermentasi bici buah picung dan mempunyai nama lain di berbagai daerah. Kompas.com menulis dalam buku, Sehat dengan Rempah dan Mumbu Tabur, karya Profesor Dr. Insinyur Madeastawan MS. Bici picung ini jadi bahan dasar pembuatan kluwek untuk campuran masakan rawon. Namun, bici ini juga mengandung ginokardin, sejenis glikosida yang mudah melepaskan asam cyanida yang bersifat racun. Jika dikonsumsi atau terhirup dalam konsentrasi rendah, bisa menyebabkan sakit kepala, pening, mual, hingga muntah. Sementara jika dikonsumsi pada konsentrasi tinggi, yakni sekitar 50-60 mg, asam cyanida bisa menyebabkan paralisis atau kelumpuhan hingga kematian. Agar aman dikonsumsi, bici picung harus dicuci, direndam abu, dan direbus, serta dikerikan terlebih dahulu. Proses memasakan dan perendaman ini bisa menghilangkan kandungan asam cyanida. Asam cyanida memang mudah larut dalam air dan akan menguap pada suhu di atas 26 derajat celcius. Selain dimanfaatkan jadi campuran rempah untuk masakan, kluwek juga punya banyak manfaat lain. Di antaranya adalah untuk menjaga kesehatan dan pertumbuhan tulang, serta gigi. Kluwek punya kandungan energi tinggi. Dengan kandar energi, per 100 gram daging kluwek adalah 273 kilokalori. Kluwek juga mengandung vitamin C yang cukup baik, sekitar 30 mg per 100 gram. Kandungan zat besi pada kluwek juga cukup tinggi, yakni mencapai 2 mg per 100 gram. Karena itulah, kluwek dianggap baik untuk dikonsumsi, khususnya oleh ibu hamil, ibu menyusui, atau bagi wanita yang sedang menstruasi. Kluwek juga mengandung zat fosfor yang cukup bagus, yakni sekitar 100 mg per 100 gram. Fosfor ini bermanfaat untuk membentuk tulang dan gigi. Kandungan vitamin C dan zat besi ini sangat baik untuk antioksidan tubuh. Ketika biji bijung sudah berbentuk kluwek alias sudah difrementasi, maka aktivitas antioksidannya akan meningkat. Selain itu, penambahan kluwek dalam masakan akan menghasilkan aroma dan cita rasa yang khas. Membuat warna masakan jadi coklat, cenderung hitam, dan juga bisa digunakan untuk mengawetkan makanan. Masakan dengan kluwek akan memiliki rasa gurih yang khas. Kluwek juga digunakan sebagai pengawet makanan karena punya sifat antimikroba yang baik. Terakhir dan juga paling sering kita temui dalam pemberitaan media adalah jatuhnya korban jiwa karena mengkonsumsi ikan buntal atau fugu dalam istilah Jepang. Dikutip dari kompas.com, di Jepang, ikan ini menjadi salah satu menu ikan favorit yang terkenal zat dengan harga yang fantastis. Dilansir dari Business Insider, harga ikan buntal di Jepang mencapai 265 dolar Amerika, atau sekitar 4,1 juta rupiah per kilogramnya. Cara mengolah ikan buntal tidak mudah. Ikan buntal yang ditangkap dan tidak dimasak sebaiknya dipersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, pastikan seluruh organ dalam atau jeruan termasuk empedu dibuang. Namun, hanya koki bersertifikat yang memasak ikan fugu di Jepang. Ikan ini, seperti yang diketahui, memiliki racun yang mematikan. Bila ikan buntal mati dan jeruan serta empedu tidak segera dibuang, karena gaya gravitasi akan terjadi difusi atau penyebaran racun empedu ke jaringan sekitarnya. Set beracun itu bisa mencemari bagian telur, daging, dan hati ikan buntal. Jika racun terlanjur menyebar dan mengkontaminasi ikan buntal, hal tersebut bisa menyebabkan kematian jika dikonsumsi. Sebenarnya, masih banyak makanan yang jika dikonsumsi dalam jumlah melebihi yang diajurkan, akan berakibat buruk bagi kesehatan organ vital kita. Pengetahuan dan pemahaman bagaimana mengolah suatu bahan makanan akan sangat berpengaruh terhadap keselamatan jiwa kita. Jika kalian punya informasi tambahan atau bahkan pengalaman buruk tentang kerajunan bahan makanan, silakan tulis di kolom komentar. Akhir kata, semoga pengetahuan selalu dapat menjauhkan kita dari hal yang buruk-buruk. Simak pengetahuan seru lainnya di channel Lemari Buku Babak. Dadah!